oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kami akan melakukan pengambilan bambu combong bambu combong asli lubang semut coba lihat dulu asli lubang semut terdapat pada bambu kuning dimana bambu combong sering di dapat di itu ya sering digunakan untuk beberapa untuk beberapa pengobatan itu alami ya dibuat oleh alam memiliki banyak tenaga misnis ya oke dan kita juga selain mencari bambu combong kita juga mencari batangan ya batangan steknya untuk digunakan untuk pembibitan contohnya seperti ini ya seperti ini bibit stek bambu kuning ya itu ada combongnya juga ya tapi yang ini kita langsung tanam aja seperti ini ya kita tidak potong kita tidak tidak ambil bagian combongnya ya kita mesti di bikin buat bibit ada beberapa juga nih combong juga yang ini tidak 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 yang ini cembong juga ya ada dua dua cembong ya halo bro habis dari mana itu oke kita kedatangan ada temen ya ada temen satu perjuangan temen juga ya guys oke kita kembali ke bambu combongnya dapat berapa biji bro dua dua biji ya coba lihat yang ini oh ada combong kecil juga ya ini mah ahli ada semutnya ada semutnya wah ini sarang semut bro bagus bagus ya mantap oke kita lanjutkan pencarian ya kita lanjutkan pencarian terdapat ada semutnya ya disini ada semutnya juga mungkin ada yang deket ya dimana ada semut disitu ada bambu combong ada semutnya ya ahah ini baguas ini bibit ini sayang menggunakan ada sayang Oke kita lanjutkan mencari untuk bibit ya Kenapa kita ngambil bibit dari yang batangnya seperti ini ya Karena kalau misalkan dari pohon-pohon yang seperti ini Mungkin akan menculang tinggi ya Kalau dari bibit seperti ini Itu sangat cocok untuk bahan bonsai Atau bisa ditanam juga di pot Nanti ini akan ada batang-batang yang kecil-kecil ya Akan tumbuh batang-batang kecil Bisa untuk bonsai